Kami mahukan kereta Proton banyak kelihatan di dalam film ini Terdapat juga beberapa kereta polis di Dhaka, Bangladesh Yang menggunakan kereta Proton Kerana kami mahu menggambarkan suasana sebenar di situ Memang sudah kenyataan dan benar adanya gitu ya Proton itu sudah membumi gitu Yang ada di film itu ya Di suasana tempat itu gitu Film ini dibintangi Chris Hemsworth Dan skripnya ditulis oleh adik-beradik Russo Pendulis skrip Marvel Cinematic Universe yang popular Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam melindungi Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Banyak sekali request-request yang teman-teman hantar Dekat, apa nama itu? Dekat IG lah, Instagram kan Tapi memang kemarin saya tengah balik kampung ya Sebab ada acara Lepas tu memang saya tak ada buat video yang terbaru lah Yang kawan-kawan request kepada saya Nah lepas tu Nah okey lah sekarang ni saya layan Okay Sekarang ni ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Mengapa eh kereta Proton tu boleh muncul dalam film Netflix? Oh iya Betul ke? Eh Saya tak pernah lihat lah Tak pernah tengok lah Mungkin tak sadar Mungkin hanya beberapa minit Berapa minit Berapa detik saja ya guys ya Kalau kita tengok mungkin Film-film action itu memang random kan Gerakan-gerakan dia Tapi disini ya guys ya Dia dibuat Ini memang rare Macam-macam tu lah Wah Iya ke? Betul ke? Hei Seterkenal itukah Proton gitu? Sampai masuk dalam film Netflix gitu guys ya Alright Tanpa berlama-lama guys ya Kita akan tengok videonya terlebih dahulu Let's go Weh Opening-nya kayak punya aku dulu nih Weh Bener kan? Ren Hafiz Baye Jangan lupa lah share dan subscribe guys Mengapa kereta Proton Boleh muncul dalam film Netflix? Dengan judul Extraction ya Iya lah guys Wah Beneran ini Baru-baru ini tular di media sosial Yang bercerita mengenai sebuah film aksi Berjudul Extraction Yang boleh diklasifikasikan sebagai 18SG Di Netflix Film tersebut mengisahkan Mengenai misi seorang tentera upahan Bernama Tyler Rick Lakonan Chris Hemsworth Yang sanggup melakukan apa sahaja Dan telah dihantar ke Bangladesh Untuk menyelamatkan nyawa anak lelaki Raja Dadah India Yang dicolek oleh musuhnya negara tersebut Saya nonton film ini Bener Saya nonton film ini Apa yang menarik perhatian saya adalah Penampilan beberapa buah Kereta Proton yang digunakan Sebagai prop dalam film Ini India guys Bener sih Pantas saja Berarti Proton itu sudah ada di India juga ya Gila sih Film tersebut Antara yang dapat dilihat adalah Model Proton Saga FLX Satria Neo Dan Ini juga Proton loh Ini Savi Nasib Savi lebih baik Kerana ia tidak menjadi sasaran Sedangkan Saga FLX Dan Satria Neo Terpaksa menghadapi Tembakan senjata berat Dan juga letupan bom Wah Sebenarnya Proton loh guys Ia bukanlah satu perkara yang pelik Mengapa kereta-kereta tersebut Boleh berada di Bangladesh Kerana negara tersebut Merupakan Salah satu destinasi eksport Proton Menerusi syarikat PHP Oh Bener Berarti Sudah-sudah Ada di sana Eksport ke sana gitu guys Canggih juga ya Mobil-mobil Malaysia ini Bisa ke beberapa negara ya Gila sih Film berdurasi 1 jam 57 minit ini Telah mula ditayangkan menerusi Netflix Sejak 24 April lalu Untuk menonton Film aksi yang turut dibintangi oleh Ruth Raj Jaiswal Dan Randip Huda Pengarah ekstraksyen Sam Hargrave Sendiri berkata Semasa membuat pencarian di Dakar Bangladesh Dan di seluruh India Kami melihat banyak kereta Proton di jalanan Untuk menjadikan cerita kelihatan seperti sebenar Kami mahukan kereta Proton banyak kelihatan di dalam film ini Terdapat juga beberapa kereta polis di Dakar Bangladesh Yang menggunakan kereta Proton Kerana kami mahu menggambarkan suasana sebenar di situ Memang sudah kenyataan dan benar adanya gitu ya Proton itu sudah membumi gitu Yang ada di film itu ya Di suasana tempat itu gitu Jadi semua ini Untuk memastikan yang memberi pandangan sebenar Dan asli di rantau itu Jelas Hagrid Film ini mengambil tempat di Bangladesh Di mana syarikat PHP Automobiles Memasang 5 model kereta Proton Iaitu Saga, Priv, Ezora, X70 Dan Persona di kilang mereka PHP juga pernah menyatakan bahawa Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahdir Mohamad Yang juga pengurusi Proton Mendesak dan meminta PHP Untuk terlibat dalam bidang automotif Dan menjemput mereka melawat kilang Proton di Malaysia Ini boleh menerangkan kenapa kereta Proton Banyak kelihatan di kawasan film ini dirakam Seperti yang dinyatakan Hagrid Extraction mengisahkan tentang askar upahan Pasaran gelap yang diberi tugasan Untuk menyelamatkan penculikan Seorang anak penjenayah antarabangsa Yang masih dipenjara Film ini dibintangi Chris Hemsworth Dan skripnya ditulis oleh adik-beradik Russo Pendulis skrip Marvel is Cinematic Universe Yang popular Pengarah Sam Hagrid Dikenali sebagai penyelara saksi nasak Untuk beberapa film di MCU Dan Extraction merupakan Film pertama arahan beliau Jika anda bosan duduk rumah waktu PKP ini Jom layan movie ini Anda boleh menonton film Extraction ini Di Netflix Alright guys Selesai videonya Nggak nyangka banget sih guys Siap Proton ya Berada di Bangla Desana Dan Kayaknya udah terkenal banget gitu Dan disana udah banyak Betul ya Kata sutradaranya Sutradara apa siapa tadi ya Pengarah film ya Kalau saya Saya lihat tadi Itu mungkin Karena kebanyakan disana Proton gitu Makanya dibuat Terilas demikian Betul ada kereta Malaysia Dalam movie internasional macam nih Haa Selalunya tak ada pun Haa Yoko Orang Malaysia pun macam tu kan Dia tengok kan Haa Saya tak perlukan film Om Putin Untuk menyebabkan rasa bangga kepada Proton Sebab Proton memang dah power ya Lagipun Film Om Putin Memerlukan Proton untuk menjadikan lebih realistik Oh Sangat realistik lah kan Dikkat Malaysia biasa-biasa ke Orang Malaysia ni Negara lain Duk pandang sebelah mata Malaysia hebat Padu terbaik Dari ladang Aku anak Malaysia Ledang Ledang eh Kan Terima kasih atas pengecaman Proton dalam film Saya Tak ada Perasan pula Ada semasa Proton film Di awal 2021 eh Haa Macam tu kan Saya pun tak perasan kan Saya tengok kan Saya tengok film tadi tu Tapi tak perasan pun Allah Memang Dah lama dah Masa PKP Alhamdulillah film marketing Selalu tengok kereta Proton Dekat pasang bom Di timur tengah Ya Wow Macam mana sebut Proton Pref Adakah Pref Atau Pref Bila dengan Amin Pref Tapi biasanya Salesman kereta selalu Belum Pref Eh tak faham juga Sebenarnya kereta Proton Dah lama Dia ada Pasang luar negara Siap Masuk Sukan Motorsport Ini dunia lagi Sejak awal Keluaran Mode Pertama So Itu saja video kali ini guys Terima kasih Tidak tengok Video ini guys So Memang Real ya Proton itu ada disana Karena memang Exportnya kesana Gila sih Keren So Terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya Pemiru Untuk diri Apabila Salah kata Mohon dimaafkan Ya Kita Setelahnya Turut Respekt Tahniah Buat Malaysia Yang mana Keretanya Ya Kan Bisa masuk Ke taraf internasional Seperti itu Maksudnya Ke negara-negara Dan juga Bahkan Mendapatkan Promosi gratis Daripada Film-film Internasional So Itu Keren Banget Terima kasih Apabila Ada Selamat Kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax